Kalau dari kami, kalau dari pihak kami kan tidak ada lagi, tidak ada lagi korban yang timbul atau jatuh akibat tindakan-tindakan kami atau tindakan TNI. Ini tidak ada lagi tanpa memang melibatkan tindakan-tindakan pidana yang memang melanggar hukum nasional negara Republik Indonesia. Jadi secara umum tidak ada lagi korban yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan misalnya prajurit-prajurit kami yang bertugas di panggung. Tetapi jatuhnya korban dari pihak TNI ini karena tadi seperti yang terjadi di Meibrat, Papua Barat kemarin dengan di Hilaga, Kabupaten Puncak. Ini adalah tindakan-tindakan melawan hukum, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah yang kami evaluasi juga. Jadi kalau menyangkut tentang apa langkah selanjutnya sudah, sudah. Saya lakukan briefing untuk kesekian kalinya, tetapi semakin detail dan semakin menggunakan dua insiden terakhir sebagai referensi. Tapi tidak bisa saya sampaikan di sini.